Melonjakin nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah menguntungkan perajin rotan. Bisnis kerajinan asal Sukoharjo ini mendulang untung karena sebagian besar hasilnya diekspor ke luar negeri. Bisnis kerajinan rotan di desa Trangsan Sukoharjo, Jawa Tengah menggeliat sebulan terakhir ini karena melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Pasalnya, berbagai kerajinan rotan buatan desa ini diekspor ke luar negeri. Salah satu perajin, Andika Tito Darmawan, bahkan berhasil menaikkan keuntungannya hingga 30 persen. Dengan harga dolar naik ini, kami perajin rotan bisa mendapatkan keuntungan 30 persen karena harga baku masih stabil atau standar. Bahan baku rotan memang berasal dari wilayah setempat. Ya mas, pengrajin disini, ambil bahan disini. Ini, rotannya satu kilonya harganya 8.500 sama 7.500. Kerajinan rotan ini dipatok harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selain melayani pasar luar negeri, perajin disini juga memasok furnitur ke seluruh Indonesia.